Israel disebut mulai memicu perang melawan pasukan Mesir. Aksi terbaru, Israel dilaporkan telah menghancurkan lorong penyeberangan Rafah, jalur penghubung antara jalur Gaza dan Mesir. Melansir dari Middle East Eye, aksi penggemburan itu telah dilakukan Israel pada 17 Juni 2024. Dilaporkan sumber utama bahwa fasilitas penyeberangan Rafah dihancurkan dan sejumlah bagian mengalami kerusakan. Termasuk ruang kedatangan dan keberangkatan. Beberapa foto yang diverifikasi oleh sumber utama menunjukkan bagian luar aula keberangkatan dibakar. Diketahui kerusakan pada penyeberangan tersebut mungkin akan membuatnya tidak dapat beroperasi dalam waktu dekat. Serangan terhadap Rafah dan perebutan perbatasan dengan Mesir ini disebut bisa memperdalam krisis kemanusiaan. Dilaporkan bahwa invasi darat Israel ke Rafah telah menyebabkan seluruh lingkungan rata dengan tanah. Pasukan Israel masih melanjutkan serangan mereka terhadap Rafah dan kini kawasan koridor Biladelfi juga disasar agresi Israel. Sebelumnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga telah membubarkan kabinet perang negara itu. Keputusan tersebut diambil hanya lebih dari seminggu setelah pemimpin oposisi Benny Gantz menarik diri dari kabinet perang. Seorang pejabat Israel mengatakan kepada CNN keputusan itu diambil hanya lebih dari seminggu setelah pemimpin oposisi Benny Gantz menarik diri dari kabinet perang Israel. Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.